Pak Adang Pak ya, oleh Pak Adang Nah, menurut Pak Deddy sendiri gimana itu? Apakah Bener atau tidak? Kenapa ya? Dari Bang Jabarnya sendiri Bisa meloloskan terkait hal itu Padahal kan semestinya sesuai dengan data-data podik yang ada Menurut Pak Deddy gimana Pak Deddy? Ya, kalau menurut saya Kalau itu Bang Jabar kayaknya Pak Deddy Sebetulnya yang saya simak dari obrolan Pak Deddy Dengan Mr. D yang baru nih Ya Itu Setelah ditanyakan Dia itu sebetulnya Memang sudah tidak aktif di Tahun 2020 ya, kalau tidak salah Ya 2019 juga tidak aktif Pak Ya, tapi Berdasarkan pengakuan dia Yang tentunya mengacu kepada surat Pengunduran diri katanya ya Ya Itu tahun 2020 ya Ya Pak Itu sudah tidak aktif Nah Tetapi Tadi ditanyakan juga oleh Pak Deddy Bahwa Siplah Pada tahun 2022 Itu sebelum pencairan Masih ditandatangani sama Pak Deddy ya Ya Nah, sementara Di BJB-nya Itu ditandatangani oleh Pak Deddy Pak Deddy Pak ya, ditandatangani oleh Pak Deddy Nah Menurut Pak Deddy sendiri Gimana itu Apakah Bener atau tidak Kenapa ya Dari Bang Jabarnya sendiri Bisa meloloskan Terkait hal itu Padahal kan Semestinya sesuai dengan data Dapodik yang ada Menurut Pak Deddy Gimana Pak Deddy Ya, menurut saya Kalau itu Bang Jabar Kayaknya Sering kenal sama itu Sama siapa Pak Sama yang itunya Sama siapa yang itunya Yang mengajukannya Nah, yang mengajukan disini Siapa Pak sebetulnya Joris Oh, begitu ya Iya Nah, ini Pak Menurut Pak Deddy aja nih Menurut Pak Deddy Harusnya sesuai gak Antara Data yang tertera Di dalam Dapodik Dan pada saat pencairan Ya, sesuai Pak Harusnya Jadi kalau tidak Dapodik Padadang Di BJB Padadang Oh, harusnya seperti itu Iya Tapi memang faktanya Tidak seperti itu Pak Deddy ya Enggak Nah, oke Pak Deddy Tadi Setelah Pak Deddy Tanyakan Mengenai Tandatangan Beliau Yang pada saat 2022 itu Dia merasa atau tidak katanya Tidak merasa katanya Tidak merasa ya Iya Oh, jadi Diliatin Beda Tandatangannya Pak Beda ya Iya Kan Pak Deddy juga sudah punya Minta data KTP-nya ya Iya, iya Jadi memang sudah Tidak sesuai dengan Pengakuan dia Dan dia juga sudah merasa keluar Oke Pak Deddy Terus Saya sangat salut sekali Sama Pak Deddy ya Pak Deddy sangat luar biasa sekali Itu Sampai kepikiran gitu Bagaimana Apakah merasa kasihan gitu Dengan Pak Dadang Atau gimana Pak Deddy Kasian Pak Nah, kasihannya kenapa Pak Deddy Padahannya udah kurus Iya Kalau kita bawa ke Polda Sampai mana tuh Pak Iya Bisa bernapas dia Oh, begitu yakin Pak Deddy ya Yakin, kasihan banget Memang sakit ya Pak Deddy Sakit Jadi Pak Deddy khawatir begitu Kalau nanti misalkan Ya, walaupun Menurut saya gitu ya Kalau orang seperti beliau ini Saya memiliki keyakinan ya Saya memiliki keyakinan betul ya Ini mah hanya keyakinan saja tapi ya Memang Tidak ada kaitannya sebetulnya Kalau dengan kasus Raja Patinya Tetapi mungkin Kalau untuk Pesoalan Yayasan dan sekolah Karena memang dia Pernah menjadi kepala sekolah Tentunya Pihak kepolisian Membutuhkan hanya terkait Keterangan itu saja ya Pak ya Iya Tetapi Pak Deddy yakin nih Sampai akhirnya Datang Ke rumahnya Untuk bagaimana Menanyakan hal ini Mengecek kebenarannya Karena memang Takut nanti Akhirnya Kalau misalkan ditanya Digebrak misalkan ya Atau mungkin Nadanya agak sedikit kencang Bisa pingsan ya Iya Bisa pingsan Pak Gitu ya Iya Jadi Jadi untuk Supaya tidak terjadi seperti itu Akhirnya Pak Deddy hari ini Melaksanakan misi kemanusiaan gitu Iya Mesti kemanusiaan ya Kasian lah Ke Kadadang Terus pihak kola juga Nanyain ke saya Pada Tadi juga salaman Pak Aduh tangannya Tangannya kenapa Pak Ya itu apa Anak SMP Salaman sih Oh Tidaknya kecil gitu Ya kecil Kasian Emang bakat begitu Mungkin pada dia Iya Kayaknya sakit Pak Oh sakit ya Kalau sakit kalau makan Makannya gede Badannya kecil Gula itu Pak Oh gula ya Iya kayaknya Menurut kedokteran Iya menurut kedokteran ya Pak Deddy Menurut saya sangat luar biasa sekali nih Sampai Punya Jiwa kemanusiaannya Sangat tinggi sekali Sampai akhirnya Ya Datang ke Pak Dadang Untuk bisa Mengklarifikasi Terkait persoalan ini Begitu Berarti menurut Pak Deddy Saya ingin tahu nih Berarti kalau Pak Dedang itu Tidak jauh berbeda Sama Danu ya Iya Jadi di data Dapodiknya Waktu itu Masih aktif gitu ya Iya Pak Hanya mungkin Ada sedikit beda Enggak Pak Deddy Kan menurut Pak Dedang Kalau Pak Dedang Sudah menulis Surat pengunduran diri Iya Justru Danu belum Danu belum ya Iya Kenapa tuh Danu Iya Ada saran Enggak Pak Deddy Buat Danu nih Iya mudah-mudahan Danu Cepat-cepat Ngundurin diri Iya Nah terus terkait data Dapodiknya Danu Pak Kan Saya pernah bilang Bahwa yang Danu itu kan sebagai Operator nih Iya Nah terus kan Yang sebetulnya bisa Mengakses untuk Merubah data itu Kalau Kalau menurut Semestinya mah Memang Danu sendiri Danu sendiri yang bisa Merubah Nah tetapi Setahu Bapak aja nih Danu itu Operator beneran Atau memang Hanya dibutuhkan Data saja Begitu formalitas Atau bagaimana nih Itu formalitas Atau bagaimana nih Formalitas ya Iya Karena Bapak juga Tahu gitu Danu tidak memiliki Kapasitas untuk Mengakses gitu Iya Danu Pintar ya Bisa komputer Tapi Seharusnya Danu harus Cepat-cepat Bikin Pengunduran dirinya Kan itu operator Lebih Operator juga Sama kepala sekolah Benahara juga Harus itu Pak Harus apa Harus Hati-hati Harus hati-hati Oh begitu Riskan gitu Riskan ya Nah Pak Mau tanya juga Kepada Bapak nih Bapak kan pernah Menjadi posisi Bendahara Iya Ya tentunya Berdasarkan Surat SK lah ya Yang setahu saya Waktu itu Dari Pak Yosep nih Iya Nah Tapi apakah data Bapak juga Di input ke Dapodik Sebagai bendahara Atau tidak Pak Enggak Enggak Oh Jadi Bapak Ma Tidak Tidak masuk ke situ ya Iya Sebenarnya kan saya Ijazahnya S1 Oh Bapak S1 S1 kecil S1 kecil ya Jadi Kalau yang SMA Berarti Itu S3 ya Maksud Bapak begitu Oh iya Jadi Jadi Maaf tapi nih Pak ya S1 itu Maksudnya SD gitu Pak Ya SD Nah tapi Saya heran nih Pak Kenapa Pak Deddy Saya melihat data-data administrasi Pak Deddy Itu sangat bisa rapi gitu Sampai pengeluaran itu Tercatat gitu Bagaimana Bapak Deddy Punya pengalaman dan kemampuan itu Pak Waktu dulu kan saya suka Di SMK sebelah ya Di Palasari ada Saya ada kerja Jadi apa Yang ngurusin itu Katanya ngurusin Laporan-laporan Barang sama Itulah jadi asisten Pendara Saya rapat sama saya Sama Joris juga ketemu Sama Danu Ketemu Waktu rapat gitu Nah saya dari situ Pak Jadi apa Masalah Laporan Data siswa Iya Kalau saya mah Ke komputer Butek Pak Butek ya Kalau Dalam ini Apa teh Cek Sundana mah Non Teori mah Iya Gampang Iya Eh prakteknya gitu Iya prakteknya ya Kalau teori Di komputer Nggak bisa Nggak bisa ya Jadi berarti Bapak tidak merasa khawatir ya Walaupun misalkan 12 tahun Pak Saya di sekolah Kelas hari 12 tahun ya Iya 12 tahun Jadi sudah Paham aja terkait Administrasi Urusan sekolah Tapi berarti ada manfaatnya ya Pak Sekarang Bapak kan dimintai keterangan Oleh pihak kepolisian ya Iya Berarti Bapak sudah punya data ya Punya data Ya udah Ada Ada ya Jadi tidak khawatir Jadi Apapun yang pada disampaikan Pihak kepolisian juga Om ini apa Pak ini apa Dari saya udah tau Pihak kepolisian juga Pasti menanyakan ya Pak Deddy Pendidikannya apa Gitu ya Pendidikannya apa Pak Deddy S1 kata saya Tapi kecil S1 nya Oh gitu Iya Tapi bener ya kan Mereka juga Kaget gitu Ngeliat data administrasi Pak Deddy Sangat tertib gitu ya Iya Jadi dulu Saya juga mau bikin Di scan Itu kan gak boleh Di scan itu Oh gak boleh ya Iya gak boleh Jadi saya mah S1 kecil saya aja Yang dipakai Iya 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 Ternyata Luar biasa sekali Yang namanya Beda ya Pak Deddy ya Iya Kalau yang namanya Kepintaran itu Kalau menurut ilmu Pilsafat katanya nih Kalau kepintaran itu adalah Bagaimana seseorang Dapat menyelesaikan Sesuatu Masalah dengan Apa yang ada Di otaknya Iya Jadi otaknya digunakan Dalam menyelesaikan persoalan Iya Tetapi kalau yang namanya Bahwa ya Istilahnya Gelar itu tadi Itu sebagai tanda lulus aja Bahwa kita pernah sekolah Ah percuma Sekarang mah Gelar itu gak manfaat kayaknya Iya Yang penting mah Kita punya pengalaman lah Pengalaman ya Iya saya dipercaya sama SMK di Palasari gitu Terus saya juga pernah Sama BPK Pernah gitu Apalah gitu Apalah ya Dinas pendidikan Yang di Subang Kenal Yang di Di Bandung Kenal Banyak Kenal juga ya Kan dulu kan Cuka ini teh apa Kalau laporan yang RKB Arkas Misalnya Apa teh yang Bangunan gitu Apa Apa Dari Dari 10% Eh 30% 60% Sampai 100% Saya laporan terus Iya Jadi seperti itu pada dia Takut ada Pemeriksaan Tapi kalau berbicara pengalaman Kayaknya untuk sekarang ini Pengalaman yang paling Capek nih Pak Yedi Bulak-bulak terus ya Iya Jadi Kayak Kuncen gitu Kayak kuncen Iya Kalau Danu Diperiksa Saya ikut-ikutan ada Iya Menyesuaikan gitu Menyesuaikan ya Tapi Pak Yedi Saya tadi kan Sempat melihat nih Pak Yedi Lagi ditelepon sama saya Dan ternyata Banyak guguk 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 anjing itu emang Pak Deddy ngurus anjing atau gimana itu enggak eh ibu anak ini dia shelter Oh komet ya saya suka ngejek dia ke mana-mana ke Bandung ke mana ya sama dia Pak bantuin saya anak buah saya cuma satu saya bantu saya bantu jadi bukan karena ada kucing di TKP bukan Oh bukan kalau kucing itu mahalang Pak kalau tadi masih yang anjing itu anjing ya yang disana yang nongkrop gitu pada di luar biasa sekali pokoknya apapun sekarang dikerjakan ya Iya ada pesan yang penting halal Pak Heri iya halal ya Iya ada pesan berangkali pada ini sama pada subscriber pemerhati kasus Subang nih yang sampai sekarang itu menunggu untuk bagaimana kasus ini bisa terungkap ada pesan berangkali daripada di spesial nih buat subscriber Hirsanto ya mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap lah udah capek udah capek ya silahkan dari titik gimanapun ah pihak penyidik dilaksanakan itu iya Oke ditanya masalah sekolah blabab iya takut salah Pak takut salah ya Oke begitu aja Pak Dedy tidak ada lagi yang disampaikan Tidak ada Oke teman-teman Itulah bincang saya dengan Pak Deddy Dan kebetulan kita sekarang sedang Dalam perjalanan Bye-bye